selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak dulz mobilmu pak dulz nanti barang ucup oke harus di bagian ku aku pak dulz di interior sama di pembuangan nah kalau untuk selanjutnya kan gak enak di mobil cerita cerita story ngobrol ngobrol nah ini kebetulan adalah sahabat aing dari kelas ECMA dari ECMA balapan sama terus tapi kami juga rival di balapan siap cuma di luar kita profesional untuk di lintasan kita rival betul di rumah aja corona nah tapi aku nanti lepas kangen aku mau lepas kangen oh yaudah gapapa aku pengen lepas kangen tapi mobilku di rumah yaudah mas kita lebih banyak apa ajalah dulu nanti sharing-sharing aja dulu oke halo guys kita sudah di dalam mobil nih sama Onar oke halo penempat suri guys langsung ke konten aja lah ya bang oke bang apa itu bang aku akan nanya bagian interior dan pembuangan dari mobil abang ini siap kita masuk ke bagian interior bang kayaknya udah ada yang dibagi diganti ini sedikitnya bang ah oke kalau dari bagian interior ya bang ya yang aku tengok nih ya oke setir berganti setir kita aku pakai Sparco bang Sparco boskin ini boskin ya satu pasang satu paket semua lupa mereknya lupa merek yang penting bisa dipakai nyaman pokoknya Sparco setirnya oke kalau untuk di bagian jok bang oke kalau untuk di bagian jok aku pakai Recaro yang semi bucket kalau untuk safety belt nya aku pakai 2 titik ini bang 2 titik ya 2 titik aja tapi untuk di bagian supir aja racernya aja driver nya aja untuk bagian penumpang untuk bagian penumpang gak usah kita kasih nyaman aja bang penumpang karena aku malem nak naik Grab juga pakai mobil ini yakin gak bang Grab gaib Grab plus gitu loh bang oke oke nah untuk bagian ini kayaknya shift note juga oke bang kalau shift note aku pakai apa ini bang ya TRD TRD ya merek TRD Toyota Racing Development itulah itu Toyota Racing Development oh ini bang oke bang aku belinya sama bang ang kandung Ade Usman Nasution ada di bawah clothingannya eh C2 Auto Shop oh itu nama online shop nya nama online shop dari bang Ade oke halo bang Ade berarti bagian ini udah apa namanya shift note udah shift note langsung ke belakang aja kita oke kalau dari belakang interior nya bang aku cuma nambahin disini ada roll bar aja bang roll bar aku pakai roll bar yang tapi berapa titik bang ya 4 4 titik ya oke aku pakai roll bar yang 4 titik bang disini untuk regulasi memenuhi syarat untuk balap aku main kelas 33 minibus BTW siapa yang mau tahu kelas 33 minibus harus kalau nggak pakai roll bar pakai jok itu sih persyaratannya oh berarti abang buat pakai roll bar untuk mengurangi beban bisa untuk mengurangi beban memenuhi persyaratan regulasi di kelas itu bisa untuk gaya-gayaan tapi itu dulu waktu kita SMA lah waktu baru-baru cukup kayaknya di bagian interior udah kalau aku rasa sih bang karena memang nggak banyak yang aku ganti sih udah cukup bang oh ini bang biar orang tahu juga abang ngelepas oh untuk apanya ya apa namanya karpet dasarnya ya dasar-dasarnya sih aku ya bang udah aku untuk mengurangi beban juga lah ya udah aku copot semua biar racing look nya kelihatan itu sih formalnya bang ya itu selera masing-masing juga selera masing-masing cuma kalau iyalah biar ngurangi beban juga untuk fashion nya juga aku kayak lebih suka aja gitu bang karena ada bunyi nya gini dia bang oke itu bang itu tandanya berarti bagian interior habis ya bang habis oke kita langsung masuk ke bagian pembuangan kalau pembuangan header aku pakai ada bang kalau header aku pakai custom header custom dari BM Power itu yang jenisnya itu yang 42 panjang 42 panjang 42 panjang oke nah kalau dari header oh ini ada pakai reson atau tabung ada bang ada 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 aku pakai reson atau kapsule ya biasanya kalau kami avance itu ngomongnya kapsule di medan kapsule di medan kapsule lebih umumnya resonator umumnya resonator nggak siap-siap bang ya aku custom juga custom di BM Power mas Imam adekku adekku mas gue salam corona hmm berarti dari header ke kapsule pipanya berapa bang? dari header ke kapsule aku pakai pipa aku pakai pipa 2 jenis bang oh iya yang dari ini dulu lah dari header ke kapsule dari header ke kapsule aku pakai pipa 2 inci galvanis 2 inci galvanis itu kalau galvanis bang omongannya apa kata-katanya istilahnya pipa-pipa yang tapi yang galvanis gitu galvanis itu bahannya galvanis gitu ada bahan galvanis gitu ya iya setau ku gitu oke oke bang oke bang nah kalau dari tabung ke muffler kenapa pakai apa bang? kan ada 2 jenis tadi mau bilang pipa yang ya kalau dari kapsule ke muffler sampai ke ujung aku pakai pipa yang 1 per 8 inci stainless 1 per 8 inci yang stainless bahannya berarti yang dari tabung ke muffler stainless? ya dari kapsule ke muffler itu yang stainless 1 per 8 oke pipanya ya pipanya oke kita masuk ke bagian ini bang apa itu bang? ujungnya langsung muffler kalau muffler banyak yang bilang harusnya pakai yang bermerek baru bisa oke baru bisa kenceng cuman kalau si bang nggak ngambil itu ya kate-kate itu aku pakai ini custom juga bang berarti sesuai yang cocok di mobil ini sesuai yang cocok sesuai permintaan kebutuhan kebutuhannya gimana dan aku customnya juga di BM Power mas imam mas imam andalan ku oke berarti muffler itu aja iya bang itu aja malam shadow itu dia lagu kesukaan mas imam buat mas imam menonton shout out to BM Power mas imam muffler udah berarti sudah cukup ya bang udah bang aku rasa sih untuk interior untuk pebuangan udah semua mas itu nggak ada yang dirasih-rasihkan kan biar orang itu nggak ada gunanya bang ibaratnya nonton ini ngerti iya karena kan ini mobil termasuk terkencang di medan amin bang amin amin lagi semudah-mudahan bisa bertahan mudah-mudahan bisa bersaing amin lah mudah-mudahan berarti untuk interior dan pebuangan cukup ya bang udah bang aku rasain sih cukup itu aja nah untuk kelanjutannya di bagian mesin eksterior dan histori mobil ini langsung aja kita ke rumah milenial yang tadi udah dibilang oke makanya saksikan terus video ini tonton sampai habis nah tonton sampai habis oke guys karena berhubung aku juga kangen sama mobil ini nah aku mau lepas candu dulu mau nge-set mobil ini masih sama nggak powernya kayak kemarin kemarin tonton terus lihat nanti di dalam sendiri Udah teratur kan? Udah naik tadi kan? Udah Oke aku udah di dalam, aku mau lepas rindu dulu sama mobil ini, aku mau nge-check juga Nah jadi aku mau ngetes mobilnya sekalian lepas rindu mungkin, nah ini dia, wow! Oke Oke